CULAT CULAT Mengapa kamu ingin menikah dengannya? Loh katanya boleh laki-laki muslim menikahi wanita non muslimah Para ulama memang sepakat bahwa halal hukumnya seorang laki-laki muslim Apabila menikahi wanita non muslimah dari golongan ahli kitab Berdasarkan surah Al-Ma'idah ayat 5 Nah tuh boleh Tapi ada syaratnya Syarat? Benar syarat ini harus dipenuhi berdasarkan kriteria dari para ulama lintas madhab Jadi syaratnya wanita non muslimah itu harus baik Dan berasal dari kolongan ahli kitab yang memeluh agama Yahudi dan Nasrani Tenang aja calonku itu agamanya Nasrani kok dia juga orangnya baik Tidak hanya itu Madhab Imam Shafi'i juga menegaskan bahwa wanita non muslimah tersebut harus dari keturunan Bani Israel Atau ahli kitab yang masih asli Kenapa begitu? Karena merekalah yang ketika masuk agama Yahudi dan Nasrani kitabnya masih asli Jadi konsep ketuhanannya masih sama dengan kita Wah kalau itu jelas mustahil dong Mana bisa mencari status alih kitab asli atau keturunan Bani Israel di zaman ini Apalagi di Indonesia Yaudah kalau begitu kesimpulannya apa? Batal nikah Cakep Tapi kalau misal gak mengikuti madhab Imam Shafi'i kan berarti masih halal Meski wanita itu bukan ahli kitab asli atau bukan keturunan Bani Israel Benar Tapi bukan berarti yang halal itu harus dilakukan kan? Maksudnya Kenapa kamu gak makan sate kambing? Kalian kan tahu Kalau aku makan daging kambing bisa gatel-gatel dan mual-mual Tapi kan itu halal Ya tahu halal Tapi kan masih bisa makan daging lain yang halal dan baik buatku Yaudah kenapa gak cari wanita muslimah yang jelas halal dan baik buat kamu? Hmm? Kena deh Tapi bener juga sih Daripada nanti banyak masalah setelah nikah Belum lagi masa depan anak yang dipertaruhkan untuk ikut keyakinan siapa Jadi apa keputusanmu? Oke deh batal Loh loh mau kemana? Cari daging sapi atau untah yang gak bikin gatel-gatel Nah gitu dong cakep Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman Sungguh hamba sahaya Perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik Meskipun dia menarik hatimu Terima kasih